Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Terbaru, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Habib Rizik tidak sah Tim Kuasa Hukum Habib Rizik Syihab, Juju Purwantoro menegaskan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan atas diri pemohon Habib Rizik Syihab tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang didasari dua surat perintah penyidikan yang berdiri masing-masing dengan nomor, tanggal, dan bulan yang berbeda-beda padahal tersangkanya sama yaitu Habib Rizik Syihab Peristiwa hukum yang sama, lokus jeliti dan juga tempus jelitinya sama yaitu berkerumun di daerah Petamburan Jakarta Pusat dalam acara maulid nabi Muhammad SAW Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Habib Rizik Syihab juga mengatakan penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki dua alat bukti yang sah dalam menangkap dan menahan kelayannya atas kasus pelanggaran protokol kesehatan Hal itu disampaikan oleh Juju dalam siaran press yang diterima oleh FNN Jumat pada 10 Maret Tim Kuasa Hukum HRS menilai tindakan kepolisian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP Jungtau Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PUU Strip 12 Romawi Garing 2014 Dimana telah dijelaskan, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada dua alat bukti yang sah Bahwa termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas diri pemohon padahal termohon tidak ada atau tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka Juju juga menyatakan kepolisian selaku pihak termohon belum pernah melakukan penyitaan terhadap alat bukti Juju mengklaim upaya pemanggilan terhadap Habib Rizik Syihab hingga pemeriksaan saksi belum pernah dilakukan oleh termohon Dalam surat pemohonan gugatan praperadilan tersebut Tim kuasa hukum Habib Rizik menyoroti adanya dua surat perintah penyidikan yang dinilai janggal Pertama surat perintah penyidikan dengan nomor SP titik sidik garing P604 garing 11 Romawi garing 2020 ditreskrimun tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan kedua dengan nomor SP titik sidik garing 4735 garing 12 Romawi garing 2020 garing ditreskrimun tanggal 9 Desember 2020 Surat perintah penangkapan nomor SP kap garing 2502 garing 12 Romawi garing 2020 ditreskrimun tanggal 12 Desember 2020 atas diri pemohon adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum administrasi yang diatur dalam KUHAP dan juga melanggar peraturan Kepala Polri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana tulis surat tersebut Sedangkan dua surat perintah penyidikan tersebut kata juju digunakan sebagai dasar dari termohon untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan juga surat perintah penahanan atas diri pemohon dalam kasus yang sama oleh karenanya mengakibatkan atau kausalitas surat pemerintah dari penangkapan dan surat perintah penahanan atas diri pemohon adalah cacat hukum administrasi dan tidak sah menurut hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan Hal tersebut juga selaras dengan pendapat ahli Dr. Abdul Hayr Ramadan SHMH yang dinyatakan dalam persidangan praput Demikian juga ahli mengatakan bahwa perkara khusus atau leks spesialis tidak dapat digabungkan sangkaannya dengan tindak pidana umum atau leks generalis Dengan demikian ketentuan pasal 63 KUHP tentang penggabungan beberapa perkara pidana yang diatur dalam peraturan hukum yang berbeda-beda maka yang dikenakan hanya salah satu peraturan Ahli juga berpendapat bahwa apabila ada suatu peristiwa hukum diatur dalam suatu peraturan pidana umum dan juga diatur dalam peraturan pidana khusus maka pidana yang khusus itulah yang semestinya diterapkan Sebagaimana pada pasal 63 ayat 2 KUHP Walaupun ancaman hukumannya berbeda-beda namun yang diterapkan tetap pidana khususnya Hal tersebut diperkuat oleh jurisprudensi putusan nomor 1 Garing PITPRA Garing 2019 Garing PNPNG tanggal 25 Maret 2011 Pengadilan Negeri Ponorogo Dalam amar putusannya mengatakan bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang diterbitkan berdasarkan 2 surat perintah penyidikan adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum Delik pidana, larangan berkerumunan Seperti diatur klausulnya dalam pidana khusus yaitu Undang-Undang Tentang Kekarantinaan Kesehatan Faktanya termohon dari pihak Polri menyalahi hukum dengan menahan pemohon Habib Rizik menggunakan sangkaan pidana umum pasal 160 KUHP Konsekuensinya surat perintah penahanan atas nama diri pemohon mengandung cacat hukum karena menggabungkan peristiwa pidana khusus dengan pidana umum Ahli juga berpendapat, hal itu adalah cacat hukum termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan sebelum dilakukannya pemeriksaan BAP termohon oleh pemohon Putusan Hakim atau Fonis akan dilakukan pada Rabu 17 Maret 2021 Gugat Polisi, Kubu Habib Rizik Soroti 2 Surat Perintah Penyidikan Timkuas Hukum Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak mempunyai dua alat bukti yang sah dalam menangkap dan juga menahan kliennya atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Hal itu diungkapkan dalam sidang gugatan prapradilan yang berlangsung di ruang utama pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 Maret yang lalu Mereka menilai tindakan kepolisian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP Jungto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Garing PUU Strip 12 Romawi Garing 2015 artinya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada dua alat bukti yang sah bahwa termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas diri pemohon padahal termohon tidak ada dan tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka Kubu Habib Rizik dan kepolisian selaku pihak termohon belum pernah melakukan penyitaan terhadap alat bukti bahkan upaya pemanggilan terhadap Habib Rizik hingga pemeriksaan saksi juga belum pernah dilakukan Polisi pun absen dua kali Persidangan saat itu dimulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat Hakim Tunggal Soeharno yang memimpin jalannya persidangan juga bertanya soal alasan ketidakhadiran mereka selama ini Alasan tidak hadir kenapa? kata Soeharno di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan Kuasa hukum pihak termohon mengatakan pada sidang pertama alamat yang ditujukan salah pihak pemohon ternyata hanya diantar ke baras krim Polri saja Yang pertama karena salah alamat Hakim Soeharno kemudian bertanya soal absen pada persidangan berikutnya Kubu termohon juga menjelaskan jika pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak baras krim Polri Sebelumnya sidang perdana gugatan yang berkaitan dengan penangkapan serta penahanan Habib Desik dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan ditunda pada Senin 22 Februari lalu sebab salah satu pihak termohon menolak untuk hadir Selanjutnya sidang kembali ditunda pada Senin 1 Maret sedang sempat dibuka oleh Hakim Tunggal Soeharno pada 11.33 waktu Indonesia Barat Soeharno dalam keterangannya menyampaikan pihak termohon untuk saat ini belum bisa hadir lantaran panggilan baru dilayangkan satu kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!